5 KOTA UNIK DI INDONESIA Ada yang berdiri di atas papan. Hai, berjumpa lagi dengan kami. Setiap kota di Indonesia tentu memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi budaya, kuliner, hingga tempat wisata yang dimiliki. Berikut deretan kota yang terkenal karena keunikannya. 1. KOTA AGATS, PAPUA Kota Agats yang terletak di Kabupaten Asmat, Papua merupakan salah satu kota terunik di Indonesia. Bagaimana tidak? Ketika Anda tiba di kota Agats, semua bangunan termasuk fasilitas, bahkan jalanan di kota Agats didirikan di atas papan. Kendati demikian, ada alasan kenapa kota Agats dibangun di atas papan. Hal ini dikarenakan kawasannya yang berlumpur dan membuat bangunan tidak bisa didirikan langsung di atas tanah. Hal itu juga berpengaruh dengan alat transportasi utama di kota ini. Karena dibangun di atas kayu atau papan, masyarakat kota Agats hanya menggunakan sepeda atau motor saja, itu pun motor yang menggunakan listrik. Namun, sering perkembangan zaman dan teknologi, jembatan-jembatan dusana kemudian mulai disempurnakan dalam bentuk beton yang lebih kuat lagi. Hingga saat ini, pengembangan ibu kota Kabupaten Asmat ini dilakukan di atas fondasi yang unik. 2. Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat Anda tentu sudah tidak asing dengan gili terawangan yang memiliki pesona yang begitu indah. Kota yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat ini, dikenal dengan keunikannya, yaitu tidak diperbolehkannya penggunaan kendaraan bermotor. Ya, larangan menggunakan kendaraan bermotor yang sudah sejak dulu menjadi aturan adat berhasil menjadikan pulau tersebut bebas polusi. Selain keunikannya tersebut, gili terawangan juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Tidak heran, kota ini selalu menjadi destinasi favorit wisatawan baik lokal maupun mancanegara. 3. Banjarmasin, Kalimantan Selatan Banjarmasin merupakan kota pertama di Asia Pasifik yang melarang penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kota Banjarmasin telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sejak 2016. Hal ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dampaknya, Kota Banjarmasin berhasil mengurangi 54 juta lembar kantong plastik dalam 2 tahun sejak aturan tersebut berlaku. Selain menjadi kota pertama yang melarang penggunaan plastik sekali pakai, Banjarmasin juga dikenal sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintasi wilayah tersebut. Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura sehingga seolah-olah Kota Banjarmasin menjadi dua bagian. Terdapat banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada. Selain itu, sebagian masyarakat masih memanfaatkan sungai untuk kegiatan mandi, cuci, dan buang air sehari-hari. 4. Sabang, Aceh Sabang adalah kota yang menjadi titik nol atau awal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Sabang juga diculuki sebagai Kota Seribu Benteng karena banyaknya benteng peninggalan Jepang yang bisa ditemukan di tempat ini. Ketika Perang Dunia II, Jepang sempat menjadikan Sabang sebagai pelabuhan militer untuk menghalau musuh. Maka dari itu, Jepang membangun ribuan benteng dan bungker yang masih bisa ditemui sampai sekarang. 5. Pontianak, Kalimantan Barat Kota Pontianak di Kalimantan Barat adalah satu-satunya kota di dunia yang dilintasi bersis garis Khatulistiwa. Dikutip laman resmi Bapeda Pontianak Gok, Idi, kota ini secara geografis berada pada 0002 24 lintang utara sampai 0005 37 lintang selatan dan 1096 25 bujur timur sampai 1090 23 01 bujur timur. Berdasarkan garis lintang, Kota Pontianak dilalui garis Khatulistiwa. Karena terletak di lintasan garis Khatulistiwa, maka Kota Pontianak diculuki sebagai Kota Khatulistiwa atau Kota Ekuator. Itulah kelima kota unik di Indonesia. Anda dari kota mana? Dan apa keunikan kota Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!